indah mirah jenis ini jenis krum oke memang boleh nampak belakang lah sebab dia melengkung gigi sebelah luar sama juga sebelah kiri dia melengkung juga bisa belah luar jadi memang boleh nampak habislah di belakang ya soo itu sejak kerja tadi last saya bikin sebelum pergi berhat Oke soo kita sambung lagi kerja besok guys right besok yang saya cakap tadi tapi beli semen dulu untuk semen itu frame lampu belakang yang siap bikin tadi tuh deminya semen expired itu lah tidak punya karas jadi besok kita beli dua semen baru kita bikin balik itu frame lampu belakang lah oke so kita jumpa lagi besok pagi guys sambung besok pagi kerja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sambung lagi kerja ke seri store ini frame lampu belakang ok oke saya mau buka dulu itu semen lama tuh yang tidak menikah ras tuh oke sudah kasih buka nanti mungkin setidak akan pakai semen lah bagus lagi saya pakai ini fiber punya resin saja kasih touch up dia yang tidak rata tuh oke tidak perlu guna semen refiber saja sudah masih banyak itu fiber punya resin kita pakai itu seyalah Oke so tanpa buang masa jom kita start kejar guys Oke guys eh tapi itu dia punya frame nih sudah saya kasih fiber tadi tunggu ini fiber keras baru kita kasih lapis lagi satu lapis demi fiber resin Oke pastu baru kita kasih gosok kasih rata lah Oke pakai kertas pasir kita kasih retak dan gosok bagian belakang tidak perlu sedahlah untuk kasih fiber dia sebab sudah kasih fiber hari itu kan fiber kasih letak itu resin tinggal depan saya lagi oke tinggal depan saya kita tunggu dia kering ini fiber baru kita proceed lagi kasih rapis satu lapis lagi deminya resin Oke so sementara kita tunggu dia kering saya pergi bikin dulu kerja lain saya mau pasang yang ini dia punya sunset cover top di depan lo dengan yang safety belt yang kita pasang Oke jom sambung kerja guys Oke guys pastu update lo kerja Oke sudah pasang webnya safety belt yang ini kanan pastu hari itu ada pasang depannya ah minyak cermin tengah yang di universumnya lah yang oride tuh pecah sudah guys so terpaksa pakai yang yang ini besar punya cermin tengah pastu pasang depannya yang nih apa nih namanya punya sunset berlindung muka kalau ada matahari kan hari sudah pasang Oke pastu dia punya frame lampu belakang lampu belakang dia punya fiber hampir kering sudah tapi belum berapa cukup keras lah jadi saya tunggu lagi sampai dia keras pastu baru kita kasih gosok pakai kertas pasir guys kasih rata yang bekas resin dan karena karena sapu tadi tuh karena sapu tadi tuh oke nah macam nih Oke sudahlah boleh gosok sudah pakai kertas pasir dia punya apa tuh dia punya ini frame Oke so jom kita sambung balik kerja guys kasih gosok dia punya frame nih pakai kertas pasir kasih rata itu yang bekas resin fiber tuh oke so jom kita sambung kerja lagi Oke guys update lo kerja Oke saya punya housing untuk bobb holder saya sudah kasih letak itu resin fiber kemudian saya tutup balik itu lubang yang ini untuk reverse light oke oke ini dua saya tutup dia supaya saya boleh buat lubang baru macam itulah oke yang ada lock dia nanti kita bikin sini palan-palan tunggu demia resin keras baru saya boleh bikin guys oke so ini tunggu demia itu fiber punya resin keras baru kita boleh bikin ya guys yang ini pula setel sudah kasih cat dia yang ini oke oke warna silber dan ini belum cat lagi warna silber baru saya kasih anda kot warna hitam tunggu kering demia cat hitam tuh baru kita spray warna silber oke so ini boleh cat demia clear coat sudah lah yang tunggu aan ni dan ini boleh dapat jadi air tangan dalam ni kat silber alright so jom semua kerja lagi oke guys ah sekarang dia punya cat clear hampir nah kering sudah oke tapi kita sedang biar di malam lah dia bergantung begini supaya itu apa tuh supaya itu cat clear lagi kering betul-betul lah oke besok kita boleh kalau sempat kasih pasang lah tapi saya mau restore lagi yang ini dia punya housing untuk itu Bob holder Oke mau tebuk lagi lubang sebelah sini untuk reverse light oke saya tampal kasih tutup lubang dia yang lama sebab yang lubang lama dia itu dia punya lubang terbesar sikit dari yang sekarang lah mau ikut yang macam nih guys Oke so nanti besok kita tebuk nih lubang dia kasih ikut macam nih sama juga dengan sebelah sama juga oke di besok kita tebuk ya pastu kalau sempat baru kita pasang itu Bob holder disinilah di frame lampu nih oke so yang sebelah sini kering sudah yang sebelah sini saya spray lagi yang second layer punya so tunggu dia kering betul-betul di malam lah masih biar lah teman lampu gantung begini supaya dia punya kering betul-betul lah barulah terus tuh terus iyalah kejar-kejarin banyak buat nih store punya lampu belakang nih oke so kita jumpa lagi besok guys sambung lagi ini kerja besok the next morning good morning guys Oke kita sambung ini project HP 30 oke tadi saya sudah spray dia punya the Bob holder sini housing oke tinggal sama tunggu kering dia punya spray putih ini pas tuh kita tebuk lubang yang kita kasih tampal kemarin tuh pengguna fiber oke so tunggu demi cat kering dulu pas nih kita kasih pasang dia guys track so itu housing dia sini oke sudah kering sudah cat ya bagipun satu malam dia bergantung semalam jadi cat dia pun cukup kering sudah boleh pasang sudah lah oke tinggal kita mau tunggu tona sejak tuh Bob holder punya housing siap sejak tuh boleh pasang balik sudah oke lepas kering dia punya cat lah sama tebuk lubang tuh untuk Bob holder oke so berehat sebentar guys sementara tunggu dia punya cat kering alright guys update dulu kerja oke setel sudah pasang dia punya Bob holder housing dengan dia punya frame lampu lah oke so Bob pun sudah pasang tinggal mau sambung wiring saja pasang di soket sebelah pun sama oke sebelah pun sama oke setel sudah pastu saya mau taruh form sini form untuk dia punya waterproofing lah supaya dia cun-cun di sini itu form double tap form yang terbalur supaya air tidak masuk kecuali guys oke so jom sambung lagi kerja guys lepas saya sudah taruh form kita pergi pasang di kereta oke so jom start kerja oke guys selamat petang update dulu kerja ready dia punya telem sudah pasang kiri kanan baru housing lah sebelah senok dia punya lens sebelum pasang oke sebab ada problem sedikit itu dia punya apa nih problem dia dia punya wiring dia punya wiring sebelah belakang ini signal kiri kanan satu kali jalan siapa tidak tahu kenapa oke nanti saya mau cek balik dia punya wiring kenapa dia satu kali jalan saya bagian belakang dia tidak separate kalau kiri kiri kanan-kanan kita nanti mau cek baliklah yang lain lampu kecil lampu kecil lampu break oke sudah kecuali itu reverse punya lampu saya rasa dia punya switch yang di gearbox itu problem kalau masuknya reverse dia tidak marak lah itu lampu ya tapi kalau tengok di ini tadi dia punya sambungan sudah sambung sama tuh cuma mungkin eh masalah demnya switch sonolah kita tahu kenapa mungkin rusak demnya switch on offnya yang digiobok lah tulah dia tidak marak di lampu belakang sekarang sekarang yang marak dia punya lampu kecil break oke semua signal pun marak sudah kecuali signal kiri-kanan nih dia jalan satu kali guys kiri-kanan sama saja marak kalau tukar pikiripun sama di kanan di kanan pun sama dua-dua marak tapi depan oke lah cuma belakang saya ini problem tuh signal light nanti mau cek lagi dia punya lampu apa problem saya pun kurang pasti apa problem oke kita cek dia so hari ini tuh saya lah kerja dia bikin lampu lampu ini saja lepas sudah custom tadi itu dia punya lampu yang belakang yang sini tuh yang ini bekas kemarin saya kasih fiber dia pas itu tepuk lubang baru oke kemudian pasang demnya lampu lah sebab semua semua sudah marak cuma yang ini reverse yang tidak marak lah sebab apa tidak marak dia ada problem di reverse switch gearbox sana tuh masalah disana guys tidak sampai dia punya current kemudian tinggi belakang oke so terus ialah kerja-kerja adin kita sambung lagi kerja besok deh besok kita sambung balik kerja kasih setelnya lampu belakang lepas setelnya lampu belakang kita sambung buat satu ekon pula red so dan jumpa lagi besok guys oke di next day good morning guys oke hari ini ada barang untuk kp30 sampai ini Wipe arm saya mau ambil yang bagian depan nih yang ini hope dia untuk kalian kalau sekurung itu supaya next time owner mau cari depinya Wipe blade senanglah kalau dipakai banyak kereta punya oke tapi yang depinya Wipe arm di kereta itu masih pakai lah cuma kita akan potong sini kemudian welding PG di Wipe arm lama tuh oke so untuk modifize ya guys yang ini ini dia punya Resorting redator mau bikin satu apa dia punya bracket lagi untuk pegang ini botol dah supaya boleh kasih pasang di dalam injen belah untuk sambung PGD redator dah oke so itu nanti baru kita bikin ini ikon pun belum lagi sempat sebab saya mau cek depnya Wiring belakang tuh yang lampu belakang kamar itu belum siap oke so jumpa di sambung kerja guys kasih bagus Wiring belakang dah oke guys sekarang saya tengah kasih bagus depnya Wiring untuk signal tuh ada masalah demnya Wiring signal jadi saya terpaksa buka balik balik balutan ya sini di dalam dashboard nih oke saya mau ambil-ambil signal dari sini kemudian kasih loop di sini lah supaya senang sikit guys oke so jem sambung kerja lagi guys the next morning good morning guys oke kita sambung lagi project kp30 hari ini saya membuat yang senang-senang pasang dulu contoh dia macam ini eh tiga nih Oke ini Resorting Resorting redator dia punya lampu break ketiga dengan new weapon arm lah kita mau ganti dia dipasang dua yang ini mau cari besi dulu mau bikin dia punya bracket oke kemudian yang ini saya mau potong sambung lah welding bigi the wiper arm ori di kereta oke tujuan dia supaya senang mau cari wiper guys pakai hook punya yang baru punya style nih senang kita mau cari wiper nanti oke kemudian lepas setor pasang ini tiga saya mau sambung balik itu kerja-kerja apa nih kerja-kerja mungkin dia punya wiring nih yang saya cakap hari itu problem yang bagian lampu belakang dia punya signal kalau kita signal kiri atau kanan dia hidup dua-dua gitu kiri kanan punya lampu hidup jadi saya perlu ubah wiring dia sini yang bagian dashboard oke eh pastu tersambung lagi kerja-kerja yang lain lah all right so tanpa buang masa Jom kita bikin dulu yang senang-senang supaya tidak banyak yang delay kerja device Oke so jom start kerja guys Oke guys update dulu kerja sekarang saya mau bikin dia punya wiper arm oke mau ganti yang hujung sini nih pakai yang ini guys pakai hooknya jenis oke so jom kita custom dia guys dia punya lampu brake ketiga sudah saya kasih lock cut kemudian sudah sambung wiring dia lah hidup sudah oke so sekarang kita sambung sambung bikin itu wiper blade bukan wiper blade wiper arm pula oke so jom kita sambung kerja guys oke guys update dulu kerja oke saya terus dah masih custom dia punya wiper arm oke yang ini yang saya bekas welding tadi lah welding sambung kemudian baru saya spray balik dia punya wiper arm yang ini lama sudah belilah dia punya wiper blade oke pakai yang silikon punya tahan sikit guys so begitulah kiri kanan sudah pasang dia punya wiper arm sebelah pun ini yang teka kanan welding macam oris dia guys so begitulah yang kita sudah bikin kerja ini wiper arm sekarang kita proceed pula pergi bikin itu dia punya reserve tank oke untuk keredator itu mau bikin dia punya tapak atau kita pasang di engine bareng oke so tanpa buang masa jom kita sambung lagi kerja guys alright guys update dulu kerja setel sudah saya kasih bagus balik to wiring signal oke sekarang dia kalau signal di kanan sebelah kanan saya yang marak kalau di kiri sebelah kiri saja yang marak oke so sekarang saya mau kasih gemas balik ini wiring balut kita balik kasih cantik cantik supaya tidak apa-apa oke pastu pasang balik semua itu panel meter dia kemudian dia punya belakang mipun seter sudah lampu-lampu udah semua tinggal saya mau tunggu ada satu signal sini saya tunggu yang dari baru beli saya mau tukar semua pakai LED oke dia punya lampu kecil sini lampu brake dengan lampu signal lah lain sikit guys dia punya style yang ini selalunya kalau kalau kita kita yang biasa lampu yang dua kaki ini dia lampu kecil dengan lampu break yang ini dia lain lampu break dia yang ini eh lampu kecil dia yang ini belian break dengan sender signal disini yang hidupnya ribes lah oke ribesnya warna putih memang terang oke so kita tunggu yang LED punya Bob itu lagi terang lah oke ini masih Bob hal dan jangan biasa itu belum sampai guys baru ada oke so sekarang saya mau dipasang balik itu bukan pasang kemas balik wiring di depan balut dia bagus-bagus kemudian kita pasang balik semualah oke so sambung kerja oke jadi dia punya wiring setel sudah siap balut dan sekarang saya mau pasang balik dia punya panel meter oke so lepas setel pasang panel meter dia kita pasang balik timnya steering semua oke nah lepas tuh kita bikin itu rezervet yang punya bracket lagi lah lepas tuh oke so saya kasih kasih kemas dulu yang ini kasih kemas dulu yang ini dia punya panel meter dengan steering pasang balik baru kita proceed pula pergi kerja yang lain pula oke so sambung lagi kerja guys oke guys update dulu kerja oke eh yang tadi saya kasih kemas tuh setel sudah pasang semua kemas sudah oke bersih sudah sebelumnya dia punya penel meter kemudian penel meter kemudian steering sudah pasang balik kemudian dia punya wiring sudah sambung balik semua oke so bagian dashboard setel lepas tuh yang last tadi saya bikin dia punya reserve tank radiator guys kita kita tengok oke sebelumnya resepting yang ini lah setel tadi bracket dia saya kasih cat dulu sebelum pasang oke sudah catlah kemudian baru saya pasang kasih screw dia secure sudah disenok so setel sudah lah kerja dia kita sudah kemudian tadi saya lihat custom dia punya wiper arm yang ini potong sambung welding oke lepas tu pasang wiper blade baru sama juga dengan sebelah sebelah kanan tuh potong sambung juga pakai hook yang baru punya jenis supaya dia punya wiper senang cari guys nah sekarang banyak yang pakai wiper begini pakai hook punya kalau yang main cucuk tuh susah sikit mau dapat dia punya wiper sebab rata-rata sekarang semua wiper blade pakai begini punya oke so itulah kerja-kerjaan yang ini hari sama ada punya signal light pun oke sudah dia ikut sudah yang di switch steering sana tuh kalau di kiri memang dimarak kiri celah kalau kanan tapi marak kanan saja right pastu yang pagi tadi yang nilai dia punya lampu break ketiga pun sudah saya pasang dan wiring marak sudahlah lampu dia sudah on oke so itu sajalah kerja-kerjaan ini kita sambung lagi besok guys besok kita sambung buat itu dia punya ikon sudah mau pasang dia punya compressor dulu first di dalam bonet sini pastu pasang dia punya blower gantung di bawah dashboard kita pasang satu-satu lah cuman mau buat kerja besok ke so kita sambung lagi di next video akan datang terima kasih kalian yang menonton jangan lupa subscribe share dan komen lah video ini kalau kamu suka like thank you guys i hate all this over thinking oh oh the more i swim the more i'm singing take me to a world of silver but you 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 you